Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Partai Persatuan Pembangunan resmi memberhentikan Suharso Mono Arfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Keputusan itu disampaikan dalam Musyawarah Kerja Nasional yang digelar di Serang, Banten 4 September kemarin berdasarkan hasil keputusan 3 Majelis Tinggi P3. Selain memerhentikan Suharso, hasil Mukernas yang dihadiri oleh 30 pengurus DPW DPP se-Indonesia itu juga menunjuk Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3. Terkait pemberhentian Suharso, Mardiono menyampaikan sejumlah alasan. Pertama adalah untuk menyudahi polemik soal amplop Kiai dan agar Suharso fokus saja pada tugasnya dalam kabinet. Keputusan Pembangunan nasional menghadapi lebih 20 dan lain sebagainya, maka kita mencoba untuk menjadi bagian, untuk bersama-sama kita bekerjakan. Agar pun juga besar. Sampai fokus lagi di Pementerian dalam panggungan tugas negaranya. Nah, di dalam tugas-tugas kepartian, ya, juga demikian. Mudah-mudahan juga bisa fokus untuk bagaimana sekali lagi ini karena jam itu berikutan ke depan. Sementara itu, Ketua DPP P3, Saifu Latamliha menyebut, Mukernas yang dikelar di Serang adalah ilegal. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pemberhentian Suharso dari Jabatan Ketua Umum semakin memperumit polemik internal P3 yang kemungkinan besar bisa menghambat konsolidasi P3 dalam menghadapi pemilu 2024. Tentu jalannya cukup panjang dan cukup perliku, dan pastinya akan menghambat bagaimana P3 melakukan konsolidasi menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Dalam banyak hal P3 dirugikan dalam konflik ini, dari beberapa survei yang kita lakukan, P3 tentu sangat teranjam, tidak lolosenayan. Ditambah elitnya yang sedang berkonflik, tentu ini menjadi kabar buruk bagi mereka. Adi menambahkan, polemik ini bisa merugikan P3 dan basis pemilih P3 terancam tidak terlibat dalam pesta demokrasi mendatang.